Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini KPK geledah 2 rumbah kerabat Rafael Alun Tanda unik koper calon Jamal Haji Sampah dari 24 kecamatan tidak dikelola Pemda Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Rumah yang digeledah 2 rumah yang diduga milik kerabat Rafael Aluntri Sampodo Di Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan Cirende Ciputa Timur, Tanggerang Selatan Rumah yang digeledah merupakan milik Markus Selawaji dan Gangsat Sulaksono Petugas KPK mengeledah 2 rumah tersebut sekitar 6 jam Pengeledahan yang dilakukan petugas KPK dibenarkan oleh Ketua Lingkungan Setempat Dirinya pun baru mengetahui jika kedua rumah tersebut dihuni oleh keluarga Rafael Yang saat ini sedang berperkara Dari rumah tersebut petugas KPK menyita sejumlah dokumen Yang diduga terkait dengan kasus yang menimpa Rafael Rumah Pak Markus yang dibawa itu Dengan Pak Kangsar ini Yang lama kan Pak Markus akan lama tadi Ini yang sebentar tadi Dari penglihatan Bapak tadi ya Di dua rumah tadi Petugas itu bawa apa aja Pak? Petugas ini Bawa apa cuma bawa foto Sebelumnya Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Dalam kasus dugaan tindak pedana pencucian uang Hasil pengembangan perkara dugaan penerimaan gratifikasi Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan Sampah yang menumpuk di jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Petir Cipondo Tanggerang Mulai disingkirkan petugas Tidak ada lagi tumpukan sampah Sebelumnya sampah menggunung dan berserakan menutupi setengah badan jalan Selain menyebabkan bau busuk yang menyengat Tumpukan sampah rumah tangga tersebut juga kerap membuat macet jalanan Bukan hanya mengotori jalanan Tumpukan sampah juga mengotori aliran sungai yang melintasi tempat pembuangan sampah tersebut Mulanya lokasi tersebut adalah bangunan kosong Karena tidak adanya lokasi pembuangan sampah Akhirnya warga menjadikan tempat pembuangan sampah sementara Namun belakangan, sampah tersebut terbengkalai dan tidak ada yang mengurus Selain keterbatasan truk pengangkut Penumpukan sampah di tempat ini disebabkan kondisi tempat pembuangan sampah akhir Rawah kucing yang sudah penuh Berkait dengan adanya video penumpukan sampah di area Pasarubuh Kelurahan Petir ya, di Mata Cipondo Sebenarnya kita rutin melakukan pengangkutan Sehari itu 2-3 armada di TPS Pasarubuh ya Tapi memang ada sedikit kendala armada Tadi agak macet ya Jadi mungkin agak telat Tapi sejatinya hari ini sudah ditambah 5 armada Jadi BC3 ditambah 5 jadi 8 sampai 10 armadanya Berdasarkan data Dinas Selikungan Hidup Kota Tangkerang Sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah akhir rawa kucing Mencapai 1.500 sampai 2.000 ton perharinya Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tangkerang Form Police Unit atau FPU Menggelar latihan dengan 15 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa Di pusat misi Internasional Poli Serpong Tangkerang Selatan Para peserta pun mendapat arahan tentang standar kinerja Mengurai pentingnya proses evaluasi Serta peningkatan secara keseluruhan Dalam menjalankan misi perdamaian dunia Faisal Sakar, selaku di United Nations Police Advisor Atau Kepala Kepolisian PBB Menyatakan sangat berterima kasih dan senang dapat menghadiri kegiatan ini Menurut Irjen Paul, Kris Namurti selaku Kadif Hupin Terpori Peserta pelatihan berasal dari negara-negara Afrika, Asia dan Pasifik Mereka akan diterjunkan ke berbagai misi perdamaian dunia Jenderal Faisal Sakar, beliau adalah Kepala Polisi BBB Langsung dari New York dengan tim datang Membawa perwakilan polisi-polisi yang mengelola misi dari seluruh dunia Untuk datang dalam PCC Workshop PCC Workshop itu adalah Police Contributing Country Workshop Mereka akan datang di bawah kesini melihat Apa yang dilakukan Indonesia adalah mempersiapkan sebuah kontingen FPU Sementara itu para peserta beserta perwakilan polisi perdamaian dunia ini Juga berkesempatan melihat peragaan demonstrasi pengamanan Yang diperlihatkan oleh polisi Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan 383 calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak Akan diberangkatkan ke Tanah Suci Bekah Jemaah asal Lebak Pemberangkatan Pertama Tergabung dalam Kloter 44 Embarkasi Jakarta Meskipun penyelenggara sudah menyiapkan tanda berupa pita Untuk dipasang di setiap koper Menariknya para calon jemaah haji Tetap memberi tanda khusus Tanda khusus yang dipasang mulai dari kalung lonceng hewan ternak Spons untuk mandi, sendok nasi, boneka Hingga sepatu anak Ini dilakukan agar koper-koper yang mereka bawa Tidak tertukar jemaah lainnya Setiap jemaah hanya diizinkan membawa koper Dengan berat maksimal 30 kg Tanda-tanda untuk setiap rombongan Sesuai dengan institusi dari kementerian itu Masing-masing rombongan memang beda tandanya Misalkan kayak ini rombongan 7 Dia orange warnanya Kemudian untuk rombongan 4 Coklat gitu Dan lainnya gitu beda-beda Pak ini ada beberapa dari koper jemaah Yang pakai tanda-tanda unik juga nih Pak Kayak apa? Iya itu supaya lebih mengenal lah Lebih istilah tidak ketukar dengan tas yang lain kan Menurut salah satu pembimbing Jemaah haji asal Kabupaten Lebak Didominasi jemaah usia lanjut Pelayanan khusus akan diberikan Agar pelaksanaan haji berjalan lancar 2022 ya prioritas untuk usia muda Dari 18 sampai 65 Untuk berangkatan 2023 ini sangat luar biasa Karena apa? Ya kembali normal Dengan kembali normal Ini PR untuk KBIHU Untuk memberikan pelayanan Ekstra pelayanan terkhusus kepada lansia Untuk tahun ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Memberangkatkan 946 calon jemaah haji Memberangkatan pertama Yakni tanggal 9 Juni 2023 383 jemaah calon haji Selanjutnya 11 Juni 384 jemaah 12 Juni 42 jemaah 13 Juni 85 jemaah Dan 52 jemaah Diberangkatkan pada tanggal 14 Juni 2023 Ariel Maranus dan Saipul Melaporkan dari Kabupaten Lebak